Intro Sebuah truk kontainer menabrak tiang provider di jalan Sultan Agung km 28,5 Kelurahan Kota Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat Pada Rabu 31 Agustus 2022 Sopir truk berinsial AS kini ditahan di Polres Metro Bekasi Kota Dan disebut masih menangis Kepada polisi AS mengaku sempat minum obat asam urat sebelum kejadian Hal itu disampaikan oleh digakum korlantas pelori Brigjen Aan Suhanan di lokasi kejadian Aan menambahkan sopir truk AS yang ditahan tersebut Juga telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif narkoba Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi, Kota Kombes, Hengki Mengatakan pihaknya belum bisa memeriksa sopir truk Hal itu karena kondisi AS yang masih mengalami trauma mendalam Setelah peristiwa kecelakaan yang menewaskan 11 orang itu Hengki menyebut AS tak berhenti menangis pasca kejadian Seperti diketahui kecelakaan itu terjadi di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu 31 Agustus 2022 Truk kontainer menabrak sebuah sepeda motor, pedagang cilok, dan halte bus Serta menabrak sebuah tiang provider hingga roboh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!